Pemirsa, paska disidak oleh PJ Bupati Sarulangun beberapa waktu lalu, pelayanan RSUD Khotip Khusuen Sarulangun terus mengalami peningkatan. Peningkatan pelayanan ini bahkan juga dirasakan oleh keluarga pasien. Peningkatan pelayanan di RSUD Khotip Khusuen Sarulangun diakui langsung oleh keluarga pasien Nurbaiti. Dirinya mengatakan perubahan dan pembenahan pelayanan sangat dirasakan pasien paska dilakukan sidak oleh PJ Bupati Sarulangun Hendrizal beberapa waktu lalu. Selain kunjungan pasien yang terus mengalami peningkatan, ruang rawat inap pun nyaris terisi penuh dan silih berganti pasien. Nurhalizah, pasien yang terkonfirmasi mahkronis saat dirawat inap selama satu pekan menjelaskan, pelayanan perawat sangat baik dan mengedepankan keramahan dengan pasien. Sakit apa disini? Makkronis. Makkronis? Sudah berapa hari? Tujuh hari. Tujuh hari? Satu hari. Oh, bagus. Bagus. Pas dalam pemeriksaan gimana? Sekarang tidak tahu bagus. Bagus, pernah terlambat pelayanannya? Iya. Tidak ada. Hah? Ada. Ada, setiap hari diperiksa? Tidak, gitu. Sementara itu dikatakan Nurbaiti Ibunda Nurhalizah, yang setia mendampingi anaknya saat dirawat inap tersebut dengan meneteskan air mata, mengucapkan rasa kepuasannya terhadap perubahan pelayanan rumah sakit berplat merah tersebut. Pasien rawat inap dengan menggunakan BPJS juga merasakan dampak langsung perubahan pelayanan dan kebersihan dalam lingkungan rumah sakit umum daerah yang dinahkodai Dr. Bambang Hermanto tersebut. Nurbaiti juga menjelaskan, anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dan akan mengadakan ujian sekolah ini, merasa terbantu dengan pelayanan yang tidak memberatkan pasien, bahkan perawat pun juga ikut membantu dalam pengurusan administrasinya. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.